Mekanisme pengunduran diri bagi calon peserta pemilihan kepala daerah yang berasal dari TNI, Polri, ASN, BUMN, dan BUMD dengan calon peserta pilkada yang berasal dari anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dibedakan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mewakili DPR dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang digelar pada Rabu 12 Agustus 2020 di Ruang Sidang Pleno MK. Pembedaan tersebut lanjut Arteria dikarenakan keduanya merupakan jabatan yang berbeda. Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta kepala daerah merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan anggota TNI, Polisi, ASN, Pegawai, atau Pejabat BUMN, dan BUMD yang termasuk ke dalam jabatan profesional di mana jabatan profesional tersebut memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada pabrik sehingga harus dijaga netralitasnya. Terlebih adanya investasi negara dan keunangan yang melekat kepadanya. Selain itu, Arteria menjelaskan syarat pengunduran diri sebagai anggota legislatif apabila hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Ketentuan pasal tersebut sesungguhnya mengabaikan peran dan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Arteria menjelaskan bahwa memperbolehkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tidak perlu mundur ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bukanlah dianggap inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Panji Erawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.